Intro Merokok merupakan aktivitas yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan. Perilaku merokok sangat merugikan bagi diri sendiri maupun orang yang di sekitar kita. Merokok masih menjadi masalah yang belum terpecahkan hingga saat kini. Merokok telah mempengaruhi berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang tua. Pada remaja yang merokok biasanya ingin menemukan jati dirinya melalui rokok. Remaja merasa sudah dewasa dan memiliki cita diri remaja saat ini. Sebagian besar remaja dalam mengkonsumsi rokok memiliki alasan yang melatar belakanginya, yaitu pengaruh teman, coba-coba, ingin terlihat gagah, menghilangkan stres, ataupun sudah menjadi kebiasaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku merokok. Antara lain, faktor psikologis. Sebagian besar perokok memiliki hubungan psikologis dengan merokok karena mereka berpresepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Faktor sosial. Tekanan sosial juga membuat banyak perokok pemula memiliki pandangan bahwa rokok bagi remaja merupakan perilaku simbolisasi. Simbol dari kedewasaan, kekuatan, kepemimpinan, dan ketertarikan pada lawan jenis. Faktor genetik. Merokok bukan hanya tentang mengendalikan emosi, tapi itu hal buruk yang sering dilakukan. Baginya, merokok adalah tindakan sering terjadi tanpa berpikir panjang dan tidak sadar. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan, jika dia tidak melakukannya, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Seolah-olah, hal itu sendiri memberikan kesenangan. Meski semua orang mengetahui bahaya merokok, namun merokok tidak pernah berhenti dan seolah menjadi perilaku yang masih dapat ditolerir oleh lingkungan. Oleh karena itu, untuk membantu mengatasi masalah rokok, perlu diadakannya penyuluhan kesehatan dan diadakannya acara seperti seminar tentang bahaya dan akibat merokok.